Pilih komputer. Astagfirullah lagi. Ya, wiss. Share screen lagi. Tapi ini tak mulai yang cepat aja. Maaf ya, teman-teman ya. Jadi ini biasanya harus tak record ini supaya... Oke. Oke, kita dibalainin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai dari nomor satu ya. Tadi udah dibahas sebenarnya sih, berpanjang lebar, tapi karena lupa merekam bahwa intinya ini adalah, jawabannya adalah Hirama Sinus 70 kali per menit LAD dengan LBBB. Walaupun di V5, V6 tidak ada suatu pattern, tetapi di satu sama AVL ada pattern di sini. LVH tidak bisa masuk karena ada LBBB. Saya jarang membaca EKG kalau sudah ada LBBB dengan LVH. Itu sangat jarang, mas. Hampir-hampir nggak pernah. LBBB ya udah berhenti di situ. Kalau mau membuktikan LVH-nya pakai apa? Pakai pemeriksaan eho-kardiografi. Ya mungkin orang berbeda, bisa aja berbeda. Tapi kalau menurut saya sih nggak. Kemudian ST elevasi pada LBBB ada kriteria. Teman-teman pasti tahu lah, ada kriteria namanya segar bursa. Ada di channel Telegram, semuanya udah komplit. Teman-teman tinggal buka aja di situ. Tapi yang jelas pasien ini bukan suatu stem. Stem, ya. Oke, so ada pertanyaan? Oke, kita mulai lagi yang nomor dua ya. Oke, so ya. Ini ramahnya apa? Ada yang mau jawab? Mungkin coba jawab. Boleh dibuka mic-nya. Apa jenis ini? Mood-nya. Atau mau pakai chat juga boleh. Irama sinus apa nggak? Pertama pertanyaan selalu irama si sinus. Sinus betul. Karena P diikuti oleh GRS. P diikuti oleh GRS. P-nya positif di L2, negatif di AVR. Loh tau? AVR kan negatif. Oke. Terus, langkah kedua apa? Sama sinus. Berapa kali per menit? 110 kali per menit. Oke. Aksis. Aksisnya normal nggak? Satu, kelihatan lebih banyak ke atas. AVF lebih banyak ke atas. Very good. Terus, PR interval normal. PR intervalnya normal nggak? Langkah keempat. Normal. Terus, apa? Oh, tadi. Ini sinus manis atau sinus tapi? Ayo pertanyaannya. Sinus manis atau sinus tapi? Kalau yang sudah pernah sinus tapi. Tapi apa? Karena ada apa ini? PVC. Very good. Karena ada PVC. Jadi ini sinus, tapi ada PVC. tadi lupa nomor satunya. Irama sinus, sinus manis atau sinus tapi itu harus ditanya. Sinus tapi dengan PVC. 110 kali per menit. Aksisnya normal. PR interval normal. Kemudian kita lihat, di V1 ada RBBB nggak? Nggak ada. Di V6 ada LBBB nggak? Nggak ada. Kemudian kita melihat ke pembesaran atrium. Pembesaran atrium di V1. Ini memang agak kayak ada kebawahnya lebih banyak sedikit ya di sini ya. Tapi di Li2, P-nya kelihatannya masih cukup baik. Jadi kita nggak anggap itu suatu P mitral. Kemudian hipertrofi ventricle kanan nggak ada. Ventricle kiri nggak ada. Sekarang masuk ke koroner, nomor 7. Ada nggak koroner nih pada pasien ini? Teman-teman, menurut teman-teman. Oke, Dr. Hans ada T-inversi. Di mana, Mas? Di 2, 3, AVR. Very good. Kemungkinan bisa aja sih di situ. Memang walaupun T-inversinya ini tidak sangat khas. Tidak sangat khas. Yang khas itu kan kalau nanti ada. Tak tunjukkan EKG yang khas banget. Tapi bisa ini suatu pertanda kita warning. Ini suatu iskemia. Terus apa lagi? Dari kelainan nomor 7 koroner, selain ini apa lagi? Mas, Mbak. Jawab, Wai, Rak Popo. Salah ini wajar. Yang benar jadi kardiolog. Kardiolog ini salah. Kipatologis. Di mana kipatologisnya? Kipatologis ada di mana? Yang jawab kipatologis, delete 2, 3, AVR. Oke. Satu hal kriteria klipatologis adalah apa coba? Kalau dalamnya Q itu di atas 25 persen tingginya R. Kalau kita lihat di sini, dalamnya Q sama R ada nggak 25 persen? Menurutku kok belum ya? Jadi belum bisa masuk ke suatu Q patologis. Ini masih kita sebut sebagai normal. Nah, betul. Ada mas AA ini. Namanya AA. Bukti gawai jeneng saya ngapai, Tomas. Tadi benkenalkabeh. Ojo AA. Misalnya AAG. Mopo sopong. Nah, ini memang betul. Ada namanya poor air wave progression. Poor air wave progression itu apa sih? Ketika R-nya makin tinggi, makin tinggi, tetapi tidak makin tinggi di V1, V2, V3. Lihat. R di V1 kayak gini. V2 ya masih kayak gini. Di V3 ya masih kayak gini. Di V4 juga masih kayak gini. Nah, itu namanya poor air wave progression. Poor air wave progression itu penyebabnya apa aja? Nanti bisa dicari ya. Salah satunya old myocard infal. Bisa myopati. Nah, itu juga bisa. Banyak. Nanti bisa dicari ya. Jadi jawabannya apa? Kalau menurut saya adalah ini. Sinus 105 kali per menit dengan ocasional. Ini apa ya? Prepnya aku mau nulis apa ya? Maaf ya. Ini keliru ya. Occasional PVC. Mungkin bisa tadi kita jawab suspect ischemia inferior. Bisa. 2-3 AVR. Karena memang tidak sangat khas. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 2? Tidak ada ya. Lanjut ya. Sekarang nomor 3. 55 tahun. Laki-laki. Dua minggu setelah infak. Tensinya sekian. PVC occasional. OCC itu hanya PVC occasional. Occasional itu jarang. Kadang-kadang keluar. Itu occasional. Ya, Mas A.A. ada pertanyaan itu. PVC occasional apa maksudnya itu. Oke, sekarang nomor Piroi. Nomor berikutnya. Ini apa coba? Ada yang mau coba jawab lewat mic atau chat? Boleh. ada yang dari Indonesia Timur enggak? Enggak ada. Semua dari Indonesia bagian barat. Halo? Untuk kabar. Asinus. Very good. Memang enggak sinus? Betul. Iramanya bukan sinus. Kalau bukan sinus berarti apa? Ayo. Lihat. Satu. Teratur apa tidak? Kalau tidak teratur, kemungkinan paling besar apa? Atrial fibrilasi. Kalau tidak teratur. Tapi lihat. Ini ECG-nya teratur apa enggak? Teratur. Very good. Teratur. Berarti apa? GRS-nya lebar apa sempit? Kalau teratur, ada dua kemungkinan kan? SVT atau VT. Kalau kalian melihat ini lebar, ya VT kemungkinannya. Kalau enggak lebar, ya SVT kemungkinan itu. Kalau menurut saya, ini termasuk yang lebar. Ulang lebih sekitar tiga kotak. Ini di sini misalnya ini. Ini berapa ini? Satu, dua, tiga. Ini. Satu, dua, sampai sininya tiga. Atau di sini. Satu, dua, sampai sininya tiga. Tiga kotak sudah. Kalau tiga kotak, kalau mau supaya enggak salah, teman-teman jawab, white KRS Taki Kardi. Ini paling benar jawaban. KRS yang lebar, Taki Kardi itu benar. Karena white KRS Taki Kardi bisa terbagi menjadi misalnya apa? Kalau kalian sudah belajar lebih detail lagi, ada VT, ada SVT dengan Abran, ada VT dengan bundle branch block sebelumnya. Tapi, intinya, 80% white KRS Taki Kardi itu adalah VT. Ciri khas VT apa? KRS lebar, dan ininya teratur. Ciri khas VT itu. Nah, kemudian, kalau ingin lebih pasti lagi, betul, kita melihat ada namanya AV disosiasi. Apa itu AV disosiasi? Yaitu, ketika di selah-selah gelombang KRS ini, tampak ada gelombang P yang kadang-kadang muncul sekali-sekali, tetapi gelombang P ini tidak berhubungan dengan KRS. disosiasi itu kan nantinya orang-orang hubungan. Antara P sama KRS, contohnya ada enggak? Ada ini. Lihat. Ini ada gelombang P. Tapi di sini tidak kelihatan. Ini di sini. Nah, di sini ada. Di sini ada lagi. Tapi di sini enggak nampak. Nah, ini adalah contoh khas suatu AV disosiasi. Nah, ketika ada AV disosiasi, maka hampir 99 persen dipastikan bahwa ini adalah suatu ventricle tachycardi. Bukan suatu SVT abransial. Tapi kalau saya menganjurkan kepada teman-teman, lihatlah klinis pasien. Begitu kalian baca keterangan di atas, 55 tahun, dua minggu setelah miocard infak, udah, please anggap aja ini sebagai suatu VT. Karena kalau kalian salah menganggap ini, ya maaf, ada yang memang udah pinter, dan ya enggak apa-apa menjawab SVT abran. Tapi kalau ketika salah, kemudian kita memberikan terapi yang keliru, maka akan bisa lebih fatal. Daripada kita menjawab VT, tapi sebenarnya suatu SVT abran. Enggak apa-apa. Nah, itu tadi Mas. Mas Darvis itu nanti ada kuliahnya di YouTube. Kuliahnya Dr. Ardian Rizal. Salah satunya adalah ada AV disyosiasi yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak ada AV disyosiasi seperti ini, berarti dia termasuk SVT dengan abran. Kalau ada, berarti benar-benar VT. Abrran itu artinya adalah konduksi yang tidak sesuai seperti biasanya yang lewat bundle branch, yang mulus. abran itu artinya apa ya? Kalau pokoknya GRS-nya jadi lebar, karena dia tidak melalui jalur bundle branch block yang biasanya. Kalau teman-teman sudah pernah baca, bukan baca sih, nonton videoku tentang kalau tidak salah sih sesi kedua atau ketiga ya, dari EKG, kok gampang, di situ ada kenapa kok PVC, kenapa kok VT, karena dia tidak melalui bundle branch block. Eh, sorry, melalui bundle branch. Jadi, jalan branch itu ibarat jalan tol. Ketika melalui bundle branch, maka cepat sampai GRS-nya jadi sempit. Tapi ketika kayak VT, fokusnya kan di otot ventricle. Artinya dia lewat enggak? Lewat bundle branch enggak? Enggak. Enggak. Jadi, GRS-nya jadi lebar. Ya, gitu. Oke. Jadi, ini jawabannya VT ya, nomor tiga ya. Sekarang kita masuk nomor empat. Apa ini kira-kira teman-teman? Boleh jawab pakai mic, bisa jawab lewat chat, terserah. Sinus enggak? Irama sih? Sinus. Karena ada satu P, dikutilis satu KRS. Satu P, berapa kali per menit? Satu, dua, tiga, empat. Kayaknya agak beradikardi ya, 55 kali per menit lah, kira-kira. Aksesnya normal ya. Satu positif, AVF positif. So, nor? Normal. PR interval normal enggak? PR interval, nor? Normal. Kemudian, GRS lebar. GRS lebar di V1 enggak ada, RBBB enggak ada. Kemudian kita lihat, LBBB juga tidak? Tidak ada. Kemudian, hipertrofi, ventricle, enggak ada, di sini jelas. Hipertrofi atrium, lihat V1, gelombang P enggak ada, ini juga enggak ada. Baru masuk ke langkah gaya nomor itu, 7. Ada apa enggak? Suatu ST elevasi atau ST depresi. Teman-teman lihat dah ada ST elevasi. Coba. Yang lain, saya cuma tanya, ada ST elevasi apa enggak? Kira-kira teman-teman bisa lihat. Yang lain ada yang lihat enggak? Oke. V2, V3 ada ST elevasi. Betul. V4 ada ST elevasi enggak? Ada. V5 ada enggak ST elevasi? Ada. V6 ada enggak ST elevasi? Ada. Ini di V1. V mulai V2, V3, V4, V5, V6 ada ST elevasi. Sempenting ST elevasinya ada dulu. Nah, kemudian, ini memang soal yang agak advance sedikit. Teman-teman yang masih basic banget. Maaf ya, ini teman-teman yang mungkin sudah pinter-pinter. Memang grup ini saya bikin untuk teman-teman yang masih basic. Jadi, kalau yang sudah pinter, harap bersabar. Jadi, pada ST elevasi, kita harus berpikir kira-kira ini ST elevasinya khas setemi apa enggak. Yang khas setemi bentuknya apa? Seperti punggu udang. Itu yang paling khas. Punggu udang. Paling khas. Ini jelas tidak? Ditambah, ini ada namanya, nah, benar. Ini ada takeknya di sini nih. Tri-trip. Ini namanya. Ketika ada kayak gini ini, makin khas kalau ini bukan suatu ST elevasi yang khas koroner. Ini adalah namanya early repolarisasi. Very good. Jadi, buat teman-teman yang masih basic, tetap sebut ST elevasi. Tetap sebut. Curiga suatu early repolarisasi. Tapi kalau yang jawab misalnya kardiolog apa internis, misalnya dia yakin ya jawab aja. Kayak gini. Nah, early repolarisasi. Selesai. Tapi kalau buat teman-teman, saya tetap menghancurkan. Bacalah ST elevasinya. Hiramasinus 60 kali per menit, ST elevasi di mana? V2, V3, V4, V5, gitu. Curiga suatu early repolarisasi. Udah, selesai. Pattern, boleh. Ambil pattern, boleh. Jadi, kalian enggak salah. Gitu. Itu saran saya sih. Oke ya, lanjut ya. Biar enggak kemalaman nanti ya. Oke, sekarang kita langkah ke nomor lima. Nah, Hiramasinus sama Anda? Gampang. Sinus, berapa kali per menit? 70 kali per menit. Aksesin normal enggak? 1 positif, AVF positif normal. PR interval normal enggak? Teg, tako normal. RBBB enggak ada. LBBB enggak? Enggak ada ramping. Very good. Jadi, hipertrofi enggak ada. Masuk ke koroner. Ini memang masih koroner. Ya, ada suatu T-inversi di V1, V2, V3, V4. Dan T-inversinya ini adalah yang sangat khas, kayak ujung panah. Ini adalah khas untuk suatu iskemia. Oke, iskemia anterior. V1, V2, V3, V4, V5. Satu AVL tapi juga ada. Jadi ini benar-benar ke arah iskemia. Nanti, teman-teman akan berbeda kalau misal yang T-inversi itu benar-benar hanya di V1 dan V2. kadang-kadang plus V3. Tapi yang lain enggak ada. Ini anggap aja misalnya V4, V5, V6 ini normal semua. Jadi benar-benar hanya di setel T-inversinya. Maka kalian harus merekam lead posterior. Karena bisa saja T-inversi yang dalam di sini adalah di lead posterior ada apa? ada tall T. Ini tingkatnya sudah bukan beginner ya. Sudah ada agak advance sedikit. Kalau yang masih baru-baru agak bingung ya berarti harus melihat video saya di sesi-sesi yang dulu-dulu. Jadi pada infak posterior itu kan posterior kan ada di belakang jantung. Di belakang jantung kita rekam enggak? Enggak. yang kita lihat di depan. Yang di depan yang betul-betul berkebalikan sama belakang adalah V1, V2, V3. Artinya ketika di V1, V2, V3 ini T-inversi yang dalam tanpa melibatkan yang lain maka kita harus ngecek V7, V8, V9. Saya ngurung mudeng berarti kudu moco buku mana. Enggak apa-apa. Ini next saja. Oke. Jadi ischemia anterior. Sekarang nomor 6. Ayo nomor 6 apa ini? Iramanya sinus enggak? Kalau kita mencari ini irama sinus kita lihat di sini kita mau melihat P yang diikuti oleh satu GRS. Oke lah kita langsung masuk ke Lidua aja. Ini ada P. Ini GRS. Tapi di sini kok ada dendul apa? point. Ini ada P lagi. Ini ada P. Apakah P ini berhubungan sama GRS ini? Kita lihat di tempat lain. Di sini enggak ada P-nya. Di sini ada P-nya. Jadi ini kayaknya bukan sinus aslinya. Atau sinus tetapi ada sesuatu. Nanti ada dua pendapat. di Lidua ada P. Di AVR juga ada P dan P-nya terbalik. Jadi kalau memakai pendapat yang sangat konvensional kita akan bilang ini masih irama sinus. Kenapa kok masih irama sinus? Lah ini masih ada P-nya positif ke atas. Cuma kan tidak ada diikuti oleh P diikuti oleh GRS. Ya kan? Ini sinus tapi ada apa? Ada blok karena antara P sama GRS tidak berhubungan. Ya kan? Karena nanti langkah kedua ketika kita mau langkah keempat ketika kita menghitung PR interval kita akan kesulitan. Jadi ini ya kita anggap bukan sinus lah ya karena jelas tidak ada satu P diikuti oleh satu GRS. Rate-nya berapa? Rate-nya satu ini beradikadi. satu dua tiga empat lima enam tujuh sekitar empat puluh sekian kali per menit. Akses normal tidak? Akses satu positif AVF negatif aksesnya LAD. Terus apa lagi? PR interval. Ketika PR interval itu kita kita kesulitan menghitungnya maka betul kita berpikir ini suatu total AV block karena ini kayaknya PR interval panjang habis itu di sini pendek di sini panjang lagi di sini tidak ada berarti bukan kemungkinan besar ini adalah suatu total AV block karena kalau bukan total AV block dia harusnya selalu ada hubungan antara P sama GR GRS terus kita lihat berarti P nya ini jalan sendiri-sendiri lihat Ratenya P nya adalah ini kesini 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 nah lihat gelombang P di sini itu lebih runcing ke atas daripada yang lain berarti apa di sini ada P nya terus P yang sini mungkin di sini lihat ini lebih jendul daripada di sini terus di sini lagi di sini nah ini ada kayak takeknya ini P nya sembunyi di sini berikutnya dia mungkin masuk ke sini berarti ini benar-benar suatu total AV block karena P jalan sendiri-sendiri di GRS jalan sendiri-sendiri kemudian kita masuk ke RBBB ada RBBB enggak ada RBBB oh tapi di sini gambaran seperti LBBB oke deh LBBB kita pegang dulu gitu ya kemudian kita koroner ada enggak nomor tujuh langkah koroner langkah koroner ya karena karena ada LBBB maka ini bukan koroner kan ini bawaannya LBBB nah ini memang agak advance sedikit di luar dari yang biasa yaitu nomor 8 yaitu salah satunya kita harus melihat ini di setiap awal KRS ternyata ada kayak garis gini ini 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 ciri khas apa ini adalah suatu pacemaker pasien ini sudah terpasang pacemaker kemungkinan memang pacemakernya di setel pelan atau ini suatu temporary pacemaker EKG pasien dengan temporary pacemaker total AV block dengan temporary pacemaker itu kan pacemaker ada di mana diletakkan biasanya di ventricle kanan makanya dia tampakannya seperti LBB LBBB terus nah ada beberapa dokter-dokter lama yang tetap baca ini sebagai ini adalah irama sinus sebenarnya sinus ratenya berapa kenapa kok sinus karena P nya masih muncul bukan sinus ares masih membaca irama sinus misalnya kita baca irama sinusnya berapa 1 2 3 4 5 irama sinus 60 kali per menit dengan total AV block dan pacemaker ritem misalnya 40 kali per menit nah itu ada yang baca gitu tapi ada yang lebih sederhana awes lah total AV block total AV block dengan apa namanya pacemaker ritem jadi jawabannya adalah ini kalau saya ya boleh pakai irama sinus yang ini karena memang ini sinus karena sinusnya dia sebenarnya masih ada masih keluar cuma irama sinus yang biasa kita pakai kan ada 1P dikotong oleh 1K sinus manis kalau ini sinus yang orang manis babar belas oke nomor 6 tadi nomor nomor 7 ya nomor 7 kurang 3 lagi 4 ini namanya sinus apa enggak 1P dikotong oleh 1K berapa kali per menit 1 2 3 oke 80 kali per menit akses 1 negatif AVF positive berarti apa RAD ketika RAD teman-teman kalau sudah lihat sesi di EKGO gampang RAD itu penyebabnya banyak salah satunya apa bisa terkait dengan suatu RBBB nah kita nanti lihat tuh ada enggak RBBB-nya PR intervalnya kira-kira normal enggak kelihatannya sih normal baru masuk ke bundle branch block ada enggak RS lebar oh ada nih DV1 nih RS Raksen diikuti dengan White S DV5 V6 sini juga nah berarti ini adalah Iramasinus dengan RBBB kalau udah RBBB kalau kita mau ngomong RVH bisa enggak RBBB dengan RVH bisa tapi ada kriteria yang lain jadi kalau untuk pemula saya tidak menghancurkan kalau kalian udah pinter udah advance boleh nanti ada contohnya nah kalau T inversinya di V1 V2 ini bukan iskemia ini bawaan dari bundle branch block oke nah sekarang kita masuk ke soal berikutnya Iramasinus Iramasinus PGRS PGRS jelas berapa kali per menit ini kurang lebih sekitar 105 kali per menit agak cepat sedikit aksesnya normal enggak satu positif AVF negatif duanya juga negatif LAD very good terus PR interval normal ada bundle branch block enggak nomor langkah kelima RBBB ada lihat RS Raksen RS Raksen ada RB BB ada white S di sini ya ada white S di sini oke jadi kalau hipertrofi ada enggak? nah ini enggak susah satu ini memang kayak agak mirip dengan hipertrofi ventricle kanan kenapa kok kayak gitu? karena lihat di V5 V6 ini benar-benar kebawah banget ya betul-betul sangat negatif biasanya kalau RBBB biasa ini kayak yang ini kayak yang sebelumnya itu apa ini yang sebelumnya itu dia ini R-nya masih agak tinggi di V5 V6 tapi tidak betul-betul dalam banget kayak gini jadi kalau udah kayak gini kita bisa curiga suatu R-VH bisa curiga R-VH bisa sayangnya tidak didukung dengan data apa? data R-AD kalau R-VH biasanya R-AD gitu jadi ya mungkin R-VH mungkin enggak? mungkin saja jadi makanya ini R-AD enggak? enggak kan ini R-AD kok ini keliru nih maaf ya maaf ya saudara-saudara ya ini keliru ya R-AD R-VH ini tadi tanda tanya karena kecuali kalau kita disini dapatkan R-AD betul maka kita enggak usah pakai tanda tanya boleh tapi kalau ini kok R-AD aneh kan? harusnya kalau Anu kan tidak 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 L-AD tapi R-AD jadi ini yang bikin agak aneh pada EKG ya EKG memang tidak semua tidak seperti buku setelah saya sekian tahun jadi kardiolog dan ya gini tingkat kebenaran kita membaca ECG itu enggak bisa dibilang 100% ya 75% itu udah cukup baik berjalanan waktu makin lama makin baik mungkin teman-teman yang IP lebih tinggi lagi bisa 80 85% yang sudah berpengalaman banget bisa sampai 90% tapi kalau bilang 100% kok kayaknya kok susah ya ini enggak apa-apa oke ini nomor 9 ya kurang terakhir Iramasinus apa enggak? kita mau mencari P-nya ada enggak di sini di sini enggak tampak ada gelombang P terus apa ini? ayo ada yang bisa jawab mungkin mungkin siapa gitu dari sinus enggak? jelas tidak sinus kenapa? karena enggak ada P lihat P enggak? nah kelihatan teman-teman ingat enggak aku pernah bilang kalau tidak ada P satu hal yang paling harus teman-teman cari adalah ada tidaknya atrial fibrilasi karena itu paling penting atrial fibrilasi atrial fibrilasi oh teratur jadi bukan suatu atrial fibrilasi ya berarti apa kalau teratur bisa junctional bisa ventrikular ya kan? salah satunya itu lihat GRS-nya menurut teman-teman GRS-nya lebar atau sempit nih masuk selebar atau sempit kalau ya ini memang ICG-nya saya enggak lihat sendiri ya tapi kalau lihat sekilas ini termasuk yang ICG lebar coba kita lihat yang ICG sempit kayak apa ya sebentar ini ICG sempit itu kan kayak gini lihat ini EKG dengan GRS yang sempit ini sempit setuju ya kalau ini sempit ya ini lebar kan ini lebar banget kalau ini kalau ini sempit pertanyaanku kalau ini ini termasuk lebar atau sempit yuk lebar atau sempit teman-teman lebar ketika lebar berarti bukan junctional berarti apa? ventrikular cuma ventrikular kan ratenya harusnya pelan 20-40 kali per menit ini berarti ventrikular yang accelerated artinya dipercepat dan ini cocok sama klinis pasien 79 tahun setelah trombolitik ini adalah irama reperfusi namanya pada irama reperfusi sering kita akan dapat suatu ventrikularitem kalau orang kayak gini pasien seperti ini enggak usah diapa-apain asal hemodinamik stabil biar aja ini adalah tanda-tanda kalau trombolitik kita berhasil episode AV block ini yang enggak jelas kayaknya enggak aku jawab pas rotok-rotok ngantuk karena aku lihat disini ada P tidak dikotol GRS tapi mungkin ini karena ventrikularnya ya mungkin aja sini ada gelombang P disini mungkin ini AV disosiasi karena ventrikulnya juga bisa itu tadi mas ini jawabnya ini kan jadi sinus lagi nih ini dari KRS-nya sempit lagi ini P tidak diikuti oleh KRS tapi kemudian ini KRS yang asli muncul lagi dari supraventrikul sayangnya kita enggak tahu belakangnya ini bisa suatu AV block bisa ini karena P-nya muncul menjadi suatu AV disosiasi tapi kelihatannya disini oke terakhir soal terakhir ya harus bengi irama sinus sama enggak si sinus berapa kali per menit ini P-nya ini P ya walaupun mepet sama gelombang T ini adalah si sinus jadi jelas ini nanti di pertanyaan PR interval kita akan tahu jawabannya irama sinus ini P-nya terbalik positif 1P digitul 1 KRS berapa kali per menit 1,2,3 berarti 80 kali per menit akses 1 positif AVF negatif 2-nya negatif berarti LA LAD PR interval PR interval memanjang ini P-nya di sini juga ada ini P kecil di sini ini P kecil di sini P sama KRS-nya memanjang berarti AV blok derajat 1 karena 1P selalu diikuti oleh KRS tapi PR interval nya memanjang bundle branch block ada enggak bundle branch block bundle branch block ada enggak bundle branch block ada karena lihat di V1 tidak ada RSR aksen tapi lihat di V6 ada apa jenini RSR aksen nih RSR aksen ada bentukan M ada bentukan M di 1 ada bentukan M di AVL juga ada bentukan M berarti LBBB kalau ada LBBB maka hipertrofi udah lah lupakan aja kalian kalau masih awal-awal enggak usah mikir hipertrofi pada LBBB wis urausah kalian kalau mau boleh tetapi itu butuh sensitivity dan specificity nya juga enggak begitu bagus jadi aku kalau udah LBBB jarang menulis LV itu jarang terus kemudian koroner ST elevasi ada slightly sedikit di V2 V3 tapi ingat tadi saya sudah bilang bahwa ini bukan suatu ST elevasi karena koroner tapi karena bundle branch block resiprokal dari ST depresi di V5 P6 yang ini merupakan bawaannya dari bundle branch block terus ada mas darvis AV block gini mas kalau WPW ya enggak ada AV block kalau WPW kan PR intervalnya harus memendek ini jelas memanjang jadi kriteria WPW enggak ada ini P nya tuh ini berarti ini P nya disini mepet sama GRT ini kan ini ini mepet disini P nya disini berarti kan anda memendek ini ini blenduan disini ini bukan blenduan gelombang delta WPW ini adalah gelombangnya dari LVBB memang orang KB seperti buku ya kadang-kadang ya ada yang agak aneh kayak gini tapi kalau kita lihat P nya jelas memanjang jadi bukan WPW karena kalau WPW harus PR intervalnya memendek jadi jawabannya apa? jawabannya adalah ini AP Blok 1 dengan LVBB oke saya kira demikian buat teman-teman semua semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan mungkin kalau ada pertanyaan tak jawab kalau enggak ya WIS ABRAN ABRAN itu adalah ketika jalur konduksi tidak melalui jalur konduksi yang normal mas melalui bundle brain sehingga menyebabkan suatu proses depolarisasi yang memanjang sehingga KRS nya jadi melebar ya oke saya kira gitu aja terima kasih mau dia terima kasih sama-sama mbak assalamualaikum terima kasih Terima kasih.